Yang juga jadi sorotan saudara satu anggota polisi yang diduga menjadi salah satu pelaku pemerkosaan anak usia 15 tahun di Parigi Motong, Sulawesi Tengah, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Warga pun memberi dukungan serta doa pada korban dan juga aparat polisi untuk bisa menuntaskan kasus ini. Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Agus Nugroho menyebut dua pelaku buron sudah ditangkap di Kutai Timur dan Kalimantan Utara. Oknum anggota Polri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Mapolda, Sulawesi Tengah. Tinggal satu yang masih buron. Sementara itu, kesehatan remaja putri korban pemerkosaan 11 pria di Parigi Motong, Sulawesi Tengah kian membaik. Kondisi ini memungkinkan operasi pengangkatan rahim korban bisa batal dilakukan. Menurut tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah Unda Tapalu, korban akan kembali menjalani pemeriksaan kesehatan seperti USG. Operasi akan dilakukan jika korban terus-menerus merasakan sakit pada bagian reproduksinya. Itu sangat membaik. Jadi bisa saja ya, menurut dokter bisa saja kalau hasil pemeriksaan karena akan diperiksa kembali seluruh item-item termasuk USG kembali. Kalau ternyata hasil pemeriksaannya tidak patut dioperasi, tidak ada dioperasi. Tetapi kalau ternyata masih, insya Allah dilakukan operasi minggu depan. Sementara itu, pendamping hukum korban mengatakan kondisi korban berangsur stabil. Korban pun meminta agar semua pelaku dapat di proses hukum. Dia juga menyampaikan keinginan-keinginan harapannya pas ke operasi. Nah, akhirnya hari ini sangat luar biasa menurut saya perkembangan dari sisi kesehatan korban. Dia menginginkan semua pelaku menerima gajaran sesuai perbuatan yang mereka lakukan kepadanya. Kemudian dari orang tua korban menginginkan bahwa proses hukum ditegakkan seadil-adilnya. Puluhan organisasi perempuan yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan Bersatu Sulawesi Tengah menggelar aksi seribu lilin di pelataran parkir rumah sakit umum daerah Unda Tapalu. Orasi dan pembacaan puisi digelar sebagai bentuk dukungan untuk kesembuhan korban pemerkosaan 11 pria. Petisi tanda tangan di atas kain putih juga dilakukan sebagai bentuk dukungan bagi korban dan pengungkapan kasus. Sekali lagi kami berharap tidak ada penghakiman bagi adik ini apapun yang terjadi kepadanya. Kita berharap kerja semua pihak secara kolaboratif hanya dengan ditangani lah, ada penghukuman bagi pelakulah, kemudian memastikan bahwa ada efek jerah bagi pelaku dan ada kepastian keadilan dan kebenaran bagi korban. Penggunaan pasal persetubuhan anak dirasa kurang untuk memberi jeratan hukum maksimal. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Susi Laning Tias, menyebut ada indikasi kekerasan seksual yang terjadi karena adanya relasi kuasa antara para pelaku dan korban pada kasus ini. Sehingga penyidik bisa menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Informasi awal yang saya dapat bisa saja lebih dari itu gitu ya. Ada eksploitasi misalnya seperti itu yang itu perlu harus digali lebih jauh gitu. Jadi saya menganggap ini beyond dari itu semua. Jadi kita sudah punya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah ada baiknya juga ini diterapkan gitu ya selain menerapkan Undang KUHP dan menerapkan Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak. Jadi ada baiknya juga digali juga tindak pidana lain yang menyertai dari kekerasan seksual yang sudah dialami oleh korban ini. Walaupun kondisi korban membaik, saat ini korban masih mendapat perawatan medis dan psikologis di RSUD Undata. Korban dan orang tua pun berharap polisi mengusut tuntas kasus ini agar timbul efek jerah dan memberi keadilan. Tim Liputan, Kompas TV Dan untuk mengetahui informasi terkini tentang perkembangan pengusutan kasus pemerkosaan anak oleh 11 orang di Parigi Motong, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nana Rahman di RSUD Undata, Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Nana, bagaimana pencarian satu terduga pelaku yang hingga kini informasinya masih buru Nana? Selamat siang bersih dan juga saudara. Satu tersangka lainnya yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang dan masih diburu oleh kepolisian sendiri memang belum diketahui untuk titik di mana tersangka ini berada. Dan memang saat ini pihak kepolisian juga masih memperluas pencarian terhadap pelaku dan diharapkan agar pelaku bisa segera ditemukan. Terima kasih. Nana, lantas bagaimana perkembangan kondisi korban? Dan juga saudara terkait kondisi korban saat ini korban masih dirawat secara intensif di rumah sakit daerah Undata, Palu. Dan memang beberapa pekan lalu rencananya korban akan dilakukan operasi. Namun tim dokter dan juga tim ahli yang menangani kesehatan korban sampai saat ini mengatakan bahwa masih akan terus memantau perkembangan dari korban. Jika dalam waktu dekat ini korban mengeluh sakit lagi maka akan dilakukan operasi. Namun tim dokter dan tim ahli juga akan terus memantau jika korban dalam waktu dekat ini tidak mengalami atau tidak mengeluh sakit lagi khususnya di bagian reproduksinya maka operasi tidak akan dilakukan. Mercy juga perlu kami sampaikan bahwa terkait tersangka yang telah ditahan di Mapolda, Sulawesi Tengah saat ini memang telah ditahan 10 orang dari 11 tersangka. Salah satunya adalah Oknum Polisi yang memang saat ini telah ditahan bersama dengan 9 pelaku lainnya di Mapolda, Sulawesi Tengah. Dengan begitu saat ini ada 11 tersangka yang telah ditetapkan menjadi tersangka dan satu yang masih buron hingga saat ini. Dan dukungan dari masyarakat terhadap korban juga terus berdatangan. Mercy beberapa hari yang lalu seperti yang kita ketahui bersama bahwa perwakilan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dalam hal ini wakil dari LPSK Susi Laning Tias tiba di Palu pada hari Jumat yang lalu untuk datang menjenguk korban dan berharap kasus ini bisa diusut sehingga tuntas dan para pelaku bisa diproses hukum segera. Dan Mercy dan juga Saudara memang kasus pemerkosaan terhadap remaja 15 tahun di Parigi Motong ini menjadi sorotan masyarakat terkhusus di Sulawesi Tengah sendiri. Banyak masyarakat yang memberikan dukungan terhadap korban. Misalnya saja semalam ada aksi seribu lilin yang dilakukan oleh puluhan komunitas perempuan yang tergabung dalam organisasi perempuan yaitu Solidaritas Perempuan Bersatu yang melakukan aksi di sekitaran rumah sakit undata. Hal ini dilakukan untuk mendukung korban dan tentunya untuk menuntut keadilan agar semua pelaku atau tersangka dalam kasus ini bisa segera diproses hukum. Demikian, Mercy. Kembali ke studio. Nana, informasinya akan ada konferensi pers yang digelar oleh Polda Sulawesi Tengah pada hari ini. Bisa Anda informasikan pukul berapa konferensi pers akan digelar, Nana? Mercy dan juga Saudara sebelumnya memang informasinya Kak Polda akan memberikan keterangan pers pada hari ini. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait apakah konferensi pers hari ini akan dilaksanakan atau tidak. Namun kami akan terus memantau apakah memang jika memang dilakukan keterangan konferensi pers pada hari ini dari pihak kepolisian, maka kami akan segera menyampaikan informasi ini. Mercy. Pengusutan kasus pemerkosaan remaja berusia 15 tahun oleh 11 pria akan terus dilakukan oleh polisi. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Nana Rahman yang melaporkan langsung dari Palu, Sulawesi Tengah.